Gue yakin pasti kalian gak sabar kan pengen dengerin suaranya. Nih gue kasih tau suaranya. Kalau kalian pengen diusir dari RTRW kalian, belilah Kaos Saki Ninja H2 yang udah diganti pake Austin Racing. Kemarin-kemarin ini ketika gue bikin video di dealer Kaos Saki, gue dikataimu sama kalian. Ah, Bang Den gak pernah bikin video Kaos Saki H2-nya. Jadi udah, kali ini kita bakal bahas Kaos Saki H2. Bukannya standar, tapi sudah full modif. Sebelum gue mulai videonya, gue mau kalian nebak dulu nih. Ini kan H2-nya udah dimodif. Nah, silahkan kalian tebak di bawah, di kolom komen kira-kira berapa total modifan dari Kaos Saki H2 ini. Yang jelas, tidak sedikit, teman-teman. Gue sampe bingung mau mulai dari mana. Enaknya mau mulai dari mana, Tur? Dari depan. Dari depan. Yaudah. Kita bahas Kaos Saki H2 ini dari depan. Sini-sini. Nitor, gue bingung dari depannya udah banyak banget ini. Parah banget. Kayaknya kayak banyak banget. Ini gue sampe gak bisa hafal, sampe gue ada contekannya disini. Sorry ya, ini karena emang sebanyak itu. Dari depan dulu deh, finder aja, dia udah karbon. Ya kan? Shock depan, ini diganti Ohlins yang FGR. Gue udah sampe bosen bilang berkali-kali, kalo itu udah shock yang mahal banget. Kali perem-nya, Brembo. Brembo-nya yang GP4 TR. Yang size spotnya 3338. Pelaknya aja, ini tentunya udah diganti. Roto box, teman-teman. Ini udah karbon. Yang jelas sebenernya udah full karbon. Jadi emang ini motor ya. Standart aja tuh sebenernya speknya udah bagus. Tapi sama yang punya, di modif lebih bagus lagi. teman-teman. Ini baru dari depan loh. Dari depan aja udah, ya udah segitulah totalnya. Kita belum ketengah untuk bahas yang lainnya. Karena, mesin motor ini, H2 yang udah kenceng, yang udah menghasilkan 230-240 horsepower, itu udah di obrak-abrik dalamnya. Pusing gue, Tur. Dari ngalahin H2 ya, katanya? Katanya ngalahin H2, R? Iya. Aduh, sampe pegang gue dengernya. Kita ketengah bahas bagian tengahnya deh. Aduh, udah tua juga gue. Dari tengah, gue sampe bingung mau bahas dari mana nih. Semua yang bisa diganti karbon, diganti karbon. Semua yang bisa di cover pake karbon, sudah di cover menggunakan karbon. Tangki udah di cover karbon, fairing semua. Karena bisa diganti karbon, sudah diganti dengan karbon. Jadi, emang semuanya yang ada nih, sejauh mata memandang gue, itu gak ada yang gak karbon, cuy. Iya. Ini yang punya suka banget ya sama karbon. Ini tutup bensinnya udah diganti sama light-tech. Di instrumen klusternya, ada tambahan gouge gitu, kecil satu, itu untuk mengukur boost-nya. Terus juga untuk rem dan kopling, semuanya sudah berembo tentunya. Light-tech juga, untuk tempat oli kopling, dan juga oli rem-nya. Steering damper, off-line. Jadi, emang semuanya nih teman-teman, semuanya tuh disini bener-bener karbon. Tapi, sebenernya yang lebih seru lagi dibahas, itu ada di dalemannya. Nah, dalemannya ini bener-bener udah berubah banget. Tur, lo tau gak Tur, kenapa motornya ini kenceng? Karena ada apanya? Supercharger. Supercharge, supercharge. Karena ada supercharge-nya. Supercharge itu ada teknologi untuk force induction, teman-teman. Omobi, sukanya turbo kan? Nah, ini supercharge. Motor ini, standar tuh udah menghasilkan sekitar 230-an horsepower lah. Itu banyak, teman-teman. Beneran itu, untuk motor, untuk mobil aja sebenernya tuh banyak. BMW, 862, 330, tuh kalau misalnya horsepower-nya sekitar segitu. Bayangin, ini untuk di motor. Nah, sama yang punya, dalemannya itu udah dikorek-korek. Echunya udah diganti, sama Echunya dari Brox Performance. Ini kalau kalian suka nonton YouTuber Amerika motoran, biasanya tau nih Brox Performance. Ini sebenernya udah gak bisa pake bensin. Pertamax turbo aja udah gak bisa. Karena tuh ronnya cuma 98. Nggak tau gak nih harus ron berapa tur? Ron cepek. Dan itu bener-bener fuel untuk balapan. Jadi emang, ini nih yang punya, itu segitu sukanya sama dunia motor sport, super baik sampai H2-nya aja itu dimodif ke mesin-mesin. Sekarang kita cobain speedometernya. Ini kuncinya diputer. Mau gak mau? Gimana caranya? Dika atas itu. Hah? Terus? Baru puter. Oh, maaf. Saya adanya Kawasaki ZX25. Gak punya H2. Jadi gak ngerti. Speedometernya Kawasaki H2, surprisingly, itu simple banget. Memang dia bukan motor generasi kayak S4000 RRM baru, atau seperti lejera gitu. Jadi layarnya dia itu belum yang full screen. Bahkan dibandingkan apa kemarin tur? Seri X10 RRM baru ya? Iya. Seri X10 RRM baru kan udah full color dan sebagainya. H2 karena generasi sebelumnya, itu layarnya masih simple banget. Gak berwarna sama sekali. Tapi justru yang simple ini gue sih sebenernya masih suka. Banyak banget yang bisa diatur-atur disini. Di sebelah kanan ada tombol mode. Ya kan? Di sebelah kiri ada anak panah. Atas bawah, kiri-kanannya buat send. Nah, buat nge-set, teman-teman tuh beneran cuma tinggal pencet mode doang di tahan yang lama. Nah, disitu kita bisa nge-set banyak banget. Ada dari brightness-nya bisa di-set, rain mode on atau off, terus KTRC atau Kahoski Traction Control, terus kemudian juga shifter lamp-nya on atau off, on-nya di RPM berapa bisa di-set, terus Kawasaki Electronic Brake Control juga bisa di-set, light atau enggak, terus quickshifter on atau off, lean control juga bisa di-set, ada beberapa mode, bisa di-set teman-teman, jam, dan ya, itu aja. jadi sebenarnya, dibandingkan kayak ZR-10, ZR-10 yang baru, R, itu banyak banget yang bisa di-atur-atur, teman-teman. Tapi ini, simple, dan mudah untuk dipakai. gue yakin, pasti kalian gak sabar kan, pengen dengerin suaranya, ini gue kasih tau suaranya. Oh, bukan yang itu tuh. Itu suara klakson H2, kayaknya, gara-gara udah gak kelamaan dipakai, jadi akhirnya agak swag ya. Bukan suara aslinya, kalau suaranya pasti gue yakin bagus. Tapi gak masalah, suara klaksonnya begitu, karena suara kenapotnya, penggegar banget. Ini, ini pakai earphone, hati-hati ya. Bismillah. Kalau kalian pengen di-usir dari RT RW kalian, belilah Kaosaki Ninja H2, yang udah diganti pakai Austin Racing. Dari bagian belakang pun, banyak banget yang bisa kita bahas. Mulai dari pijakan kakinya dulu deh, itu aja pakai beat Jepan atau Nasrath beat. Beat Jepan loh ya, bukan Beat Bear. Jangan sampai disamain. Itu juga susah tuh nyarinya. Shock belakang, tentunya udah off-lins juga. Kalau depan off-lins, belakang kayaknya juga harus off-lins ya, biar senada. Off-linsnya pun juga yang TTX tau gue. Ya pokoknya yang bagus lah. Penapot, Austin Racing, dengan suara yang sangat-sangat menggelegar. Single Series Wing Arm-nya, udah di-cover menggunakan karbon juga. Pelek belakang, sama kayak depan, rotobox boost teman-teman. Dengan spek memang kutus untuk, H2. Ini yang gue suka dari H2 tuh, single Series Wing amin loh. Ini beneran membuat, motor ini looksnya jadi keren banget. Full carbon tentunya, rem belakang juga sudah berembo. Ya, pokoknya overall motor ini, modifnya udah habis banyak deh teman-teman. Gue nanya yang punya, berapa habisnya dia juga udah lupa, udah berapa. Saking banyaknya. Mungkin Fatur tau. Yang mau tau, DM Fatur aja habisnya berapa. Salah satu detail quirks dari Kaosaki H2, fairingnya tuh gak sama persis, kiri dan kanan teman-teman. Kalau kalian perhatiin dari atas, itu baru kelihatan. Di sebelah kiri, dia tuh ada intake dari fairing depan, yang masuk ke super charge, atau ke bagian mesin di sebelah kiri. Di sebelah kanan, dia gak ada. Nah, itu mungkin ada yang udah tau, tapi mungkin juga ada yang belum tau, makanya gue always tau. Banyak juga gue ngomong tau ya. Motor udah diturunin dari pendeket teman-teman. Nah, ini sekarang saatnya kita coba riding position. Tapi, disclaimer dulu ya, biar dulu ya, biar dulu ya, biar kalian gak ngerti gue pendek. Gue gak pake sepatu. Soalnya ini dalam rumah. Nah, kalau gak pake sepatu emang cukup jenjit, cuman siapa ya yang bakal nyetirin motor Kaosaki H2 tanpa sepatu? Mungkin kalau gak pake sepatu, gue gak jenjit. Kalau satu kaki sih gak jenjit sih. Nah, ini result juga udah diganti, jadi emang posisinya sudah modif ya. Posisinya kira-kira begini. Nah, Kaosaki H2 ini, dia itu horsepower-nya memang besar, 200. 200 lebih lah. Tapi secara berat, dia juga memang berat. Standarnya, Kaosaki H2 itu lebih dari 200 kg. Nah, sebagai perbandingan, Ducati Superleggera, Ducati V4 gitu ya, yang horsepower-nya hampir mirip, tapi beratnya itu dibawah 200 kg. Makanya kenapa, mungkin secara agility, kalau di circuit, makanya kenapa mungkin WSBK yang turun itu ZX-10, bukan H2-nya. Karena emang ini tuh kelas tersendiri lah. Posisi riding-nya, yang kira-kira seperti ini, dibilang berat banget sih, enggak, cuman emang terasa lebih berat, dibandingkan yang waktu itu, Superleggera gue coba. Motor yang luar biasa banget. Standart aja udah gokil banget, masih dimodif lebih gokil lagi. Nah, gimana enaknya? Apakah gue test ride motor satu ini? Gimana retur-merutur? Test ride enggak? Atau kalian aja udah nentuin. Silahkan kalian komen di bawah, apakah gue harus test ride, Kawasaki H21 ini yang udah ajaib banget. Makanya kalian jangan lupa subscribe, dan nyalain notifikasinya, biar enggak ketinggalan, kalau nanti gue bikin video test ride-nya. Selain itu, ada tiga Ducati di belakang, enaknya yang mana nih? Eh, enggak ada kursinya. Udah mau pakai stream mulat lah. Di belakang Ducati, yang mana enaknya? Yang kita cobain teman-teman. Jangan lupa di-like videonya, Jangan lupa subscribe. Saya Sefi Jalan, I'll see you next video guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax